9 tahun berlalu, semburan lumpur Lapindo masih menjadi masalah bagi warga sekitar. Selain menimbulkan kerugian materi, semburan lumpur juga berdampak pada lingkungan. Sejak menyembur 29 Mei 2006 silam, lumpur panas Lapindo masih belum dapat ditanggulangi. PT Lapindo berantas dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas musibah ini. Kegiatan eksplorasi diduga tidak memenuhi syarat kelayakan, hingga mengakibatkan semburan lumpur panas di dekat sumur eksplorasi Banjar Panji I di desa Reno Kenongo, Porong Sidoarjo, Jawa Timur. 9 tahun berlalu, semburan belum juga berhenti. Setiap hari ada 15 hingga 30 ribu meter kubik air dan lumpur yang menyembur. Badan penanggulangan lumpur Sidoarjo atau BPLS hanya bisa mencegah agar semburan air dan lumpur tidak meluber ke jalanan dengan melakukan pengerukan, penanggulan, dan mengalirkan air ke sungai Porong Sidoarjo. Upaya ini perlu ditingkatkan mengingat kondisi tanggul penahan setinggi 10 meter kian kritis. Kita melihat hari-hari terakhir ini, kita bisa melihat bahwa karena sumbur kan terus mengalir tadi, terus dia sekarang posisinya tanggul itu sudah tertekan oleh semburan air tadi, air dan lumpur tadi. Jadi sudah hampir rata tadi dengan apa namanya, tanggul itu. Jadi itu membahayakan. Semburan lumpur Lapindo telah menenggelamkan 16 desa di tiga kejamatan di Sidoarjo, yaitu Porong, Jabon, Tanggulangi. Area yang terendam lumpur Lapindo mencapai 640 hektare. Para ahli geologi memperkirakan semburan lumpur akan berlangsung hingga 30 tahun mendatang. Dewi Anggra, Mahesan Nugraha melaporkan untuk ini.